Al-Quran Al-Karim Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih meneruskan atau melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-18 Yang bunyinya Yang artinya Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api Maka tatkala api itu menyinari apa yang ada di sekelilingnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan Mereka tidak dapat melihat Baik pemirsa langsung saja kita sapon arah sumber kita Assalamualaikum Pak Fazl Waalaikumsalam Sehat ya Pak? Alhamdulillah Melanjutkan pembahasan kita pada episode yang sebelumnya Pak Baik Yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-18 Dalam ayat ini ada Kata permisalan api ya Pak Pemisalan api yang difirmankan oleh Allah SWT Lalu ayat pemisalan ini ditujukan kepada siapa Nah lalu keterangan apa yang Keterangan yang Berkenaan dengan api ini yang dialami oleh seorang nabi lain Apakah ada itu Pak? Keterangan berkenaan dengan Permisalan api ini gitu Pak Baik Terima kasih Di dalam ayat ini Memang Allah SWT menjelaskan Perihal permisalan api Banyak dijelaskan Bahwa Yang dijelaskan di dalam ayat ini Adalah masalah keadaan orang-orang munafik Yaitu Mereka Ketika Allah Ta'ala telah Memerintahkan Rasulullah untuk datang ke Madinah Itu seolah-olah Seperti Cahaya Datang ke sana Nah orang-orang mu'min memanfaatkan itu semua Mengambil manfaatnya Yaitu beriman Mengikuti Ajaran Rasulullah S.A.W Tetapi Orang-orang munafik ini Justru mereka berbalik Yaitu menolak Atau Kalaupun mereka Menyatakan iman Itu hanya pura-pura saja Tidak sepenuhnya mereka beriman Secara Hakiki Jadi Disini Ditujukan adalah kepada Baik orang mu'min Yaitu yang memanfaatkan cahayanya Beriman Dan juga api yang dimatikan Allah Ta'ala Ini adalah ditujukan kepada Orang-orang munafik tadi itu Mereka gelap Tidak mendapatkan cahaya lagi Jadi maksud api yang menerima Kalam ilahi Taklim ilahi Ini merupakan tanda-tanda dari langit Yaitu mengikuti Baginda Rasul Muhammad S.A.W Nah ini terbukti Dari Ayat lain juga Yang menjelaskan Ada nabi lain Yang Berkenaan dengan masalah api ini Yaitu Nabi Musa S.A.W Dimana ketika beliau Pergi ke gunung Tur Itu beliau mengatakan bahwa Aku melihat Ada cahaya api disana Maka umatnya Orang beliau dikatakan Kamu Kalian tinggal disini saja Saya akan pergi ke sana Ketika Nabi Musa S.A.W Sampai Ke lokasi Dimana beliau melihat Ada cahaya api disana Tiba-tiba Allah Ta'ala Itu Berfirman Bahwa mengatakan bahwa Ya Musa Ini Ana Rabbul Alamin Wahai Musa Aku adalah Tuhan semesta alam Dan Waktu itu Ayat Quran juga Menjelaskan Bahwa beliau Diperintahkan Supaya melepas Sandalnya Atau trompahnya Supaya apa Beliau meninggalkan Hal-hal duniawi Sebagaimana Kehidupan Pada Secara Jasmaninya Ini Beliau meninggalkan Hal-hal apa Yang harus Mereka Ganti Dengan Ajaran Yang turun Dari Allah Ta'ala Yaitu Pertunjuk Pertunjuk Jadi disini Makna api Baik itu Yang Dipirimkan Allah dalam Ayat ini Maupun juga Cahaya api Yang dilihat oleh Nabi Musa Alhamdulillah Tadi itu Ini merupakan Adalah Keterangan Gambaran Cahaya Ilahi Ajaran Agama Yang benar Kedatangan Nabi Ke Madinah Atas Undangan Orang Madinah Adalah Bagaikan Api Yang Menyala Begitu Juga Api Yang dilihat Oleh Nabi Musa Alisalam Adalah Juga Menggambarkan Perihal Petunjuk Allah Ta'ala Kepada Beliau Untuk Memiming Umatnya Nah jadi Disini Berkenaan Dengan Masalah Api Juga Ada Di dalam Contoh Ayat Lain Yang Mana Allah Berfirman Yakadu Zaituha Yudi'u Walau Lam Tamsashu Narun Ya Ini Bahwa Cahayanya Itu Bagaikan Bahan Bakar Yang Begitu Halusnya Sehingga Sehingga Seolah Dia akan Menyalah Sendiri Berbinar Walaupun Api Tidak Menyentuhnya Ini Maksudnya Apa Adalah Bahwa Petunjuk Allah Ta'ala Yang Dikirimnya Ke Madinah Dalam Wujud Rasulullah S.A.W. Bawa Al-Quran Mengajarkan Kepada Orang-orang Petunjuk Madinah Itu Bagaikan Bahan Bakar Yang Begitu Halus Kalau kita Disini Boleh digambarkan Itu Adalah Bahan Bakar Yang Dipakai Untuk Pesawat Yang Namanya Aftur Itu Sangat Halus Sekali Dalam Jarak Sekian Mungkin Semeter Atau Lebih Itu Tanpa Didekati Api Dia Akan Menyamber Sendiri Nah Ini Seperti Itu Pula Kedatangan Nabi Di Madinah Membawa Cahaya Menyalah Orang-orang Di sekitarnya Itu Beriman Kepada Beliau Tetapi Nasib Yang Buruk Dialami Oleh Orang Munafikin Dan Orang Kafir Mereka Menolak Sehingga Di dalam Ayat ini Allah Mengatakan Bahwa Allah Mengambil Cahaya Tersebut Sehingga Mereka Berada Kembali Dalam Kegelapan Ini Masih Berhubungan Menjelaskan Perihal Keadaan Orang-orang Munafikin Tadi Itu Yang Mana Mereka Mulanya Beriman Pura-pura Tapi Sesungguhnya Mereka Tidak Beriman Dan Yang Orang Kafir Tetap Menolak Sepenuhnya Nah Ini Gambaran Api Adalah Petunjuk Allah Yang datang Dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alayhiussalam Kemadina Dan Orang-orang Yang beriman Itu Bagaikan Laron-laron Yang mengerubuni Cahaya tersebut Sementara Orang Munafik Itu Digambarkan Kembali Dalam keadaan Gelap Ini Menggambarkan Keadaan Dua Kelompok Mu'min Dengan Munafikin Keadaannya Disini Jadi Disini Kata api Juga Merupakan Adalah Kalam Ilahi Petunjuk Allah Ta'ala Dan Sesuai Mukhawara Tersebut Api Juga Digunakan Sebagai Satu Kalam Atau Suatu Yang Gaib Yang datang Dari Allah Ta'ala Dan Ini Api Adalah Manfaatnya Juga Kadang Bisa Membakar Menghabiskan Menghanguskan Jadi Dengan Datangnya Petunjuk Allah Ta'ala Yaitu Al-Quran Dan Dibawa oleh Wujud Yang Wujud Rasulullah Salam Kepada Penduduk Mekah Dan Madinah Juga Ini Yang tadinya Mereka Hidup Dalam Kegelapan Berubah Menjadi Terang Yang Dulunya Hidup Mereka Penuh Dengan Dosa-dosa Dibakar Semuanya Dengan Ajaran Yang Dibawa Oleh Rasulullah Jadi Ini Semuanya Makna Daripada Api Ini Juga Dialami Gambaran Ini Adalah Nabi Musa Al-Islam Jadi Adakah Nabi Lain Juga Yang Mengalami Berkenaan Dengan Api Ini Ada Nabi Musa Al-Islam Yaitu Ketika Beliau Sedang Bersama Umatnya Melihat Ada Api Menyalah Di Gunung Tur Tur Sina Nah Itu Beliau Pergi Kesana Dan Ketika Sampai Disana Allah Katakan Aku Adalah Tuhan Semesta Alam Wahai Musa Ini Adalah Hal-Hal Yang Merupakan Keterangan Yang Dijelaskan Di Dalam Tafsir Ini Oleh Musleh Ma'ud Al-Islam Al-Ipatul Masih Kedua Jadi Mengenai Kata Naron Atau Api Disini Adalah Intinya Petunjuk Hidayah Dan Juga Merupakan Sariab Ini Orang-orang Munafik Rugi Mereka Tidak Mau Menggunakan Kedatangan Rasulam Sehingga Mereka Dalam Zulumat Kembali Kegelapannya Sebagai Memansa Awalnya Baik Pak Lalu Berkenaan Dengan Kata Zahab Allah Bin Rihim Tadi Kita Telah Mendengarkan Dari Sisi Lugot Pada Episode Yang Lalu Pada Episode Kali Ini Kata Ini Dinisbahkan Kepada Siapa Begitu Pak Zahab Dikenakan Kepada Siapa Begitu Jadi Kata Zahab Allah Bin Rihim Bahwa Allah Mengambil Atau Menarik Nur Mereka Maksudnya Ini Adalah Kepada Orang Munafik Tadi Jadi Orang Munafik Yang Mengundang Sama-sama Dan Ketika Nabi Datang Mereka Berbau Sama-sama Tapi Dimanfaatkan Kebaikan Allah Dengan Mengutus Nabi Datang Ke Madinah Sehingga Seolah-olah Dikatakan Api Yang Telah Menyala Memberikan Cahaya Kedatangan Rasul Desana Membawa Hidayah Oleh Orang Munafik Itu Tidak Dimanfaatkan Sehingga Allah Katakan Cahaya Mereka Itu Ditarik Diambil Kembali Jadi Dengan Demikian Adalah Dengan Kata Lain Bahwa Allah Memadamkan Cahayanya Itu Artinya Apa Bahwa Orang-orang Munafik Itu Karena Mereka Menolak Dan Tidak Mengikuti Ajaran Nabi Yang Bagaikan Cahaya Itu Jadi Seolah-olah Cahaya Mereka Itu Diambil Jadi Padam Jadi Mereka Kembali Dalam Keadaan Gelap Kulita Sehingga Tidak Melihat Layub Sirun Mereka Tidak Melihat Apa-apa Di sana Ini Adalah Ayat Disini Menggambarkan Perihal Keadaan Orang Munafikin Yang Mana Mereka Menolak Keadaan Dan Ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Salam Lahu Alayhi Wasalam Lalu Dalam Ayat Ini Juga Dikatakan Bahwa Yang Menyalakan Api Itu Dan Narakan Hanya Satu Orang Tapi Kemudian Dikatakan Pelakunya Itu Banyak Orang Lalu Apakah Ini Maksud Tersebut Mohon Diterangkan Iya Di dalam Ayat Ini Memang Dikatakan Al-Ladzi Bahwa Itu Menunjukkan Satu Orang Tapi Kemudian Dikatakan Juga Disini Satu Jemaat Banyak Jadi Maknanya Disini Adalah Bahwa Ada Orang Yang Mengkritik Seperti Itu Ayat Ini Kok Seperti Ini Orang Menyalakan Api Disebut Satu Tapi Kemudian Dikatakan Pelakunya Banyak Artinya Jemaat Jadi Apa Maksudnya Adalah Bahwa Di Dalam Ayat Ini Orang Yang Menyalakan Api Itu Dipakai Kata Al-Ladzi Yang Di Dalam Bahasa Arab Dipakai Sebagai Kata Tunggal Atau Mufrad Dan Jamaat Atau Banyak Dipakai Untuk Ketiga-Tiganya Jadi Disini Boleh Dipakai Dengan Pengecualian Kata Dipakai Domir Mufrad Dan Juga Kadang Karena Dipakai Juga Kata Banyak Maksudnya Adalah Untuk Jamaat Disana Jadi Disini Memang Yang Ditujukan Yang Membawa Api Itu Memang Satu orang Rasulullah Yang Mereka Mengundang Datang Kesana Tapi Tujuan Untuk Banyak Orang Jadi Apa Yang Dikritik Di Dalam Ayat Ini Oleh Orang Bahwa Kenapa Allah Mulanya Dia Bilang Yang Menyalahkan Seorang Tapi Kemudian Digunakan Kata Yang Banyak Disini Bahwa Dijelaskan Di Dalam Kitab Sorab Nahu Bahwa Alazi Kamayakunu Lilwahid Wamasna Wajamul Bilafzi Wahidin Jadi Di Dalam Lugot Dijelaskan Bahwa Kata Alazi Ini Bisa Dipakai Untuk Satu Orang Tunggal Atau Dua Orang Atau Juga Jama Ya Tujuannya Adalah Menjalankan Perihal Keadaan Umat Di Sana Jadi Kalau Dikritik Bahwa Allah Ta'ala Kau Berfirman Seperti Itu Disini Dijelaskan Bahwa Menurut Lugotul Arobiyah Bahwa Kata Alazi Bisa Dimanfaatkan Atau Dipakai Untuk Satu Orang Untuk Dua Orang Dan Untuk Banyak Orang Nah Disini Yang Dimaksudkan Sesuai Firman Allah Ta'ala Itu Bahwa Yang Menyalakan Api Satu Orang Tetapi Tujuannya Untuk Semua Banyak Orang Disana Jadi Jadi Disini Disini Sesuai Dari Dikatakan Bahwa Kata Alazi Bisa Dipakai Untuk Satu Bisa Dua Bisa Juga Untuk Banyak Orang Ini Maknanya Jadi Disini Tidak Ada Suatu Kelemahan Di Dalam Firman Allah Ta'ala Di Dalam Ayat Ini Dimana Orang Mengeritik Bahwa Kok Mulanya Si Allah Bilang Pakai Alazi Kemudian Dipakai Lagi Banyak Orang Disana Bagaimana Keadaannya Seperti Itu Adalah Tidak Menyalahi Ini Firman Allah Ta'ala Dalam Ayat Tersebut Jadi Apa Yang Dijelaskan Di Dalam Firman Allah Ta'ala Ini Adalah Memang Allah Mengucapkan Atau Berfirman Dengan Menggunakan Kata Alazi Tapi Juga Ada Untuk Manfaat Bagi Orang Yang Banyak Jadi Disini Tidak Ada Sedikitpun Kelemahan Atau Kekurangan Menurut Keterangan Dari Logot Arabiya Sendiri Itu Dibenarkan Adanya Karena Firman Allah Ta'ala Ini Adalah Firman Yang Memang Kod Iun Sudah Pasti Dan Tidak Mungkin Ada Sedikit Kecacatan Ya Betul Allah Ta'ala Maha Tau Dan Dia Tidak Ada Kesalahan Manusia Yang Tidak Paham Itulah Yang Kemudian Mengkritik Karena Tidak Mengerti Lalu Ada Lagi Pak Berkenan Dengan Firman Masa Luhum Yang Menerangkan Bahwa Banyak Orang Lalu Selanjutnya Allah Ta'ala Berfirman Kamasalilladzi Nah Ini Kembali Lagi Kamasalilladzi Yang Menerangkan Satu Orang Seolah Di balik Terbalik Mengapa Seperti itu Mohon Dijelaskan Tadi Barusan Ditanya Kenapa Mulanya Satu Kemudian Jadi Banyak Ini Sekarang Baliknya Banyak Berbalik Ke satu Ini Aneh Menurut Orang Tadi Awalnya Bahwa Adanya Keragu-raguan Yang Tidak Paham Terhadap Hal itu Rahasia Allah Ta'ala Itu Orang Murnitik Ya Boleh Saja Jadi Disini Jelaskan Bahwa Kenapa Pertama Masaluhum Yang Menjelaskan Perihal Permisalan Banyak Orang Lalu Bagaikan Satu Orang Menyalakan Jadi Disini Yang Pertama Dijelaskan Bahwa Perihal Keadaan Satu Jemaat Yaitu Masaluhum Orang Banyak Setelah Itu Ditampilkan Satu Orang Jawabannya Adalah Pertama Pertama Sebagai Mana Di Atas Sudah Dijelaskan Bahwa Disini Bukan Menerangkan Tentang Satu Orang Bahkan Dikarenakan Al-Lazi Dipakai Untuk Sigah Wahid Tetapi Maksudnya Adalah Untuk Jamaat Yang Kedua Jawabannya Adalah Keadaan Satu Jemaat Bisa Sama Dengan Keadaan Satu Orang Dalam Hal Ini Tidak Ada Yang Aneh Yang Ketiga Menyamakan Jemaat Dengan Satu Orang Tidaklah Bertentangan Dengan Suatu Muhawarah Ini dalam Masa Arab Jadi Dalam Quran Karim Pada Tempat Lain Ada Juga Masa Masa Al-Lazina Hummilu At-Taurata Summalam Yahmiluha Kamathali Al-Khimar Yahmilu Asfaron Ini pada Surah Jumu'ah Ruku Pertama Jadi Maksudnya Adalah Bahwa Kepada Mereka Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Telah Diberi Kitab Taurat Sebagai Hukum Syariat Bagi mereka Tetapi Mereka Tidak Pakai Mereka Tidak Mengamalkannya Permisalan Mereka Itu Bagaikan Seekor Kledai Yang Bodoh Yang Dibebani Kitab-kitab Di Punggungnya Jadi Jadi Ini Ini Ada Contohnya Dalam Ayat Lain Mengenai Tadi Itu Di Bolak Baliknya Ada Masa Luhung Kemudian Kalazi Jadi Mulanya Tuhan Kau Berfirman Tentang Suatu Jemaat Yang Banyak Orang Kok Tiba-tiba Di belakangnya Diteruskan Dengan Kalazi Seolah-olah Ada Bagaikan Satu Orang Kan Tadi Dari Awal Sudah Jelaskan Menurut Logot Al-Arabiyah Dibenarkan Satu Untuk Banyak Orang Ya Ini Satu Orang Itu Bisa Mewakili Untuk Pemakaian Satu Jemaat Jadi Disini Memang Tidak Ada Salahnya Kembali Lagi Kenapa Timbul Pikiran Kemudian Mengkritik Ayat Ini Ada Karena Mereka Tidak Memahami Tidak Tahu Apa Yang Terkandung Dalam Firman Allah Ta'ala Dan Allah Yang Maha Ghaib Maha Mengetahui Yang Nampak Maupun Yang Tidak Nampak Itu Adalah Firman Dia Maha Mengetahui Jadi Tidak Ada Salahnya Jadi Tadi Sudah Jelaskan Ada Tiga Poin Jawabannya Bahwa Kenapa Mulanya Allah Seperti Mereka Misalnya Mereka Kemudian Seperti Satu Orang Ini Tidak Melemahkan Atau Menyalahkan Dalam Hal Segipandang Lugatnya Dari Pengertian Ilmu Sorab Nahu Di dalam Bahasa Arab Jadi Orang-orang Yang Mengetik Sungguhnya Kelemahan Tidak Paham Jadi Tidak Ada Satupun Kelemahan Baik Itu Tadi Digunakan Bahwa Mula-mula Satu Kemudian Jadi Banyak Ini Sekarang Disini Mula-mula Banyak Tiba-tiba Jadi Satu Ini Tidak Ada Bedanya Karena Memang Kata Satu Itu Al-lazi Bisa Dipakai Untuk Mewakili Untuk Orang Banyak Atau Dua Orang Dan Seterusnya Seperti Itu Tidak Ada Kelemahan Dan Kekurangan Jadi Tidak Ada Sedikit Kelemahan Dalam Ayat Quran Yang Allah Sendiri Yang Memiliki Firmannya Ini Jadi Manusialah Yang Tidak Paham Karena Kelemahannya Tidak Tahunya Lalu Dia Mengkritik Jadi Tidak Ada Sedikit Kebenaran Pada Diri Manusia Jadi Tidak Berarti Bahwa Tuhan Kok Berfirman Bolak Balik Seperti Ini Itulah Rahasia Terkandung Di Dalamnya Bahwa Dia Yang Berfirman Dan Di Dalam Ajarannya Ini Sendiri Adalah Tidak Ada Kesalahan Sedikit Sedikit Pun Di Dalam Firman Allah Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Adalah Semata-mata Petunjuk Bagi Orang Yang Berimannya Jadi Itulah Bahwa Beberapa Hal Yang Dipirmankan Allah Menurut Manusia Salah Tapi Kelemahan Manusia Sendiri Baik Pak Jazikullah Atas Penjelasannya Jadi Itulah Kehebatan Daripada Al-Quranul Karim Yang memiliki Kekuatan Keyakinan Yang mana Dalam Kata-katanya Kalimat-kalimatnya Tidak ada Sesuatu Cacat pun Betul Baik Pak Jazikullah Saya lagi Saya ucapkan Baik Pemirsa Alhamdulillah Kita telah Mendengarkan Dan menyimak Penjelasan Demi penjelasan Dari narasumber kita Tentang Orang-orang Munafik Yang terdapat Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat ke-18 ini Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Taufik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengamalkan Perintah-perintahnya Dan meninggalkan Segala larangannya Saya Saya Muhammad Dahlan Dan segenap Kuru MTA Yang bertugas Mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih